Kompleks Jokabaring Sport City atau GST, Palembang, bukan hanya terkenal sebagai arena olahraga bertaraf internasional, tetapi juga menjadi salah satu tempat favorit untuk ngabuburit selama bulan Ramadan. Suasananya yang asri, sejuk, dan rindang membuat GST menjadi pilihan tepat untuk menghabiskan waktu sore hari sembari menanti waktu berbuka puasa. Kompleks GST seluas 325 hektare ini terletak di wilayah seberang Ulu sejauh 5 km dari pusat kota Palembang. Pengunjung bisa berjalan kaki, jogin, atau bersepeda mengelilingi danau GST sambil menikmati pemandangan alam yang indah dan udara segarnya. GST memiliki banyak spot foto menarik, seperti menara juri untuk event Sky Air dan Dayung atau Rowing. Karena seperti diketahui, GST merupakan pusat kegiatan Kalapalembang menjadi tuan rumah ASEAN Games 2018 silam. Jakabaring Sports City ini merupakan kebanggaan karena telah mendunia. Berbagai event internasional telah diselenggarakan di lokasi ini, menjadikannya ikon kemegahan dan prestasi bagi Indonesia. Lokasi ini juga kerap digunakan untuk jogging sembari menikmati suasana di pinggir jalan danau. Udara segar dan pemandangan kolam yang bersih dari sampah menjadikannya tempat yang ideal untuk berolahraga. Di GSG dan juga plaza depan venue menembak dijadikan wahana bermain anak-anak sepeda listrik. Cukup dengan merogoh kocak 20 ribu rupiah, anak-anak sudah bisa menikmati sepeda listrik selama 15 menit. Di sekitar GSG juga terdapat banyak pedagang yang menjual berbagai macam makanan serta minuman. Tribuners bisa mencicipi berbagai kuliner khas Palembang yang lezat seperti Pempek, Tekwan, hingga Model. Potret toleransi juga tercermin di GSG dengan hadirnya 5 rumah ibadah yang saling berdampingan, yakni gereja, pura, masjid, klenteng, hingga wihara seluruhnya lengkap. Tak jauh dari Stadion Renang, ada juga kebun rusa bintik putih yang selalu mendekati pengunjung dari Balikpagar. Yang pastinya lokasi ini sangat cocok dijadikan untuk lokasi ngebuburit sambil menunggu berbuka puasa. Kalau untuk sport olahraga yang saya sukai itu disini banyak sekali Pak, ada lapangan syuting atau menembak, disini juga ada lapangan berkuda. Kalau GSG sendiri menurut saya sih Pak, ini sudah mendunia ya Pak ya. Apalagi di Google Map itu sudah ada, sudah tahu, banyak orang yang tahu juga. Apalagi event-event nasional pasti pakai Jakabari ini Pak. Kalau untuk fasilitasnya keren, udaranya segar, tidak apa ya, bersih. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.